Administrasi kota Myrnograd di Oblast Donetsk mengumumkan dalam keadaan genting, pasukan Rusia telah mengepung kota tersebut. Kepala administrasi setempat Igor Tretiak mengatakan penduduk setempat harus dievakuasi karena bakal menjadi wilayah pertempuran sengit. Ia menyebutkan paling lambat tiga hari kota tersebut harus kosong dari penduduk untuk melakukan evakuasi yang aman. Hingga selasa, pasukan Vladimir Putin telah menguasai tiga desa di arah Pokrovski. Desa tersebut adalah Mezefoye, Skurnoi dan Zuravka di arah barat Myrnograd. Myrnograd di arah Pokroves terletak 8 hingga 10 km dari garis depan. Sementara dari arah Tenggara, militer Moskow juga telah kaju mendekati Grodovka dan Zavetnoie. Strana mengabarkan hal tersebut berdasarkan laporan dari publik militer Ukraina Deepsted. Sementara Riano Vosti memberitakan bahwa pasukan Rusia telah sepenuhnya menguasai kota New York pada Senin kemarin. Pencapaian ini dianggap cukup menguntungkan karena New York selama dijadikan benteng Ukraina. Wilayah di Donetsk ini merupakan daerah penting karena sebagian besar merupakan kota industri dengan Toretsk sebagai pusatnya. Dengan dikuasainya New York, Rusia mengklaim bahwa sebagian utara di Donetsk telah dalam kendali mereka. RIA menyebutkan bahwa membuka jalan menuju Toretsk, benteng utama Ukraina lainnya di Donbass. Kedua kota itu telah dibentengi dengan kuat oleh militer Ukraina sejak permusuhan meletus di wilayah itu setelah kudeta Maidan yang didukung Barat pada tahun 2014. New York dan Toretsk berjarak sekitar 20 km dari Gorlovka, kota Donbass tempat milisi Republik Rakyat Donetsk mengambil posisi pada tahun 2014. Ukraina pun mengubah kota-kota itu menjadi bagian dari garis pertahanan yang penting. Gorlovka menjadi sasaran penembakan rutin pada tahun-tahun sebelum dimulainya konflik antara Moskow dan Kiev pada tahun 2022. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.